Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Guru Besar UIN Jakarta bongkar kebohongan Mahfud MD Guru Besar Universitas Islam Negeri UIN Jakarta Prof. S. Jumardi Azra Membongkar kebohongan Mahfud MD setelah beberapa tokoh bangsa bersama Menko Polokam itu bertemu Jokowi Di istana meminta Presiden untuk menerbitkan berbuka BK Iya, cuma Pak Mahfud ini ketika di dalam dan pada waktu keterangan pres berbeda Kata Azri Mardi yang juga ikut pertemuan dengan Jokowi melalui video di kanal Youtube Realita TV Yang diunggah pada hari Senin 4 November Saat bertemu dengan Presiden, sebetulnya para tokoh termasuk Mahfud MD Merekankan pentingnya segera dikeluarkan berbuka Tapi kemudian di luar, dia mengeluarkan beberapa alternatif Mengenai apa yang harus dilakukan untuk menangkapi Undang-Undang KPK yang direvisi Ujab Azri Mardi Ia menyebut bahwa Mahfud memberikan alternatif Dengan membawa persoalan Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi Melalui Judicial Review Padahal di dalam pembicaraan dengan Presiden sudah dibilang Bahwa Judicial Review itu memakan waktu yang lama Yang kedua, belum tentu keputusannya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat Kata mantan Rektor Uin Syarif Hidayatullah Azri Mardi merasa pernyataan Mahfud itu justru membuat kesepakatan Sebelumnya, antara para tokoh dengan Presiden untuk segera diterbitkan perpu menjadi sia-sia Setelah menjadi menekopi lukam, nampaknya Pak Mahfud menggampangkan hal itu Melempar bolanya ke Pak Jokowi Jadi dia berlepas tangan dalam hal itu Tuturnya Ia juga menjelaskan belum ada tawaran dari Presiden untuk dimintai tangkapan kembali Namun Azri Mardi mengaku konsisten Dengan tetap berargumen bahwa perpu KPK harus segera diterbitkan Karena beberapa pertimbangan Pertama, korupsi masih meracalela Bahkan saat Presiden Jokowi memanggil calon menteri dan wakil menteri itu Ada beberapa orang yang disebut pernah jadi saksi atau terlibat di dalam kasus korupsi Walaupun belum jadi tersangka Kata Azri Mardi Soal perpu KPK, sikap Mahfud MD dulu dan kini Perubahan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Mengenai rencana penerbitan peraturan pemerintah Mengganti undang-undang untuk membatalkan undang-undang KPK hasil revisi menjadi sorotan Sikap mantan Ketua MK itu berubah Sejak ditunjuk Presiden Jokowi Doro sebagai Menko Polukan Untuk menggantikan Miranto Ketika dimahasiswa dan aliansi masyarakat mengemuka Di berbagai wilayah tanah air Mahfud hadir bersama sejumlah tokoh nasional untuk bertemu Jokowi di istana Di Jakarta pada 26 September yang lalu Saat itu ia berpandangan keadaan sudah genting dan memaksa Demonstrasi yang berujung ricoh kala itu sudah menelan korban jiwa Baik dari mahasiswa maupun masyarakat Hal itu dianggap sudah menjadi alasan yang cukup kuat Bagi seorang kepala negara untuk dapat menerbitkan perpuka PKA Kan memang sudah agak genting sekarang Ucap Mahfud saat memberikan keterangan kepada awak media saat itu Selain media Mahfud pun juga para tokoh yang hadir mendampinginya Saat itu antara lain mantan pemimpinan KPK Eri Riana, Harja Pemekas, Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari dan Befitri Susanti Selain itu pula hadir pula Gunawan Mohamad, Butet Kartar Jasa, Frans Magnus Suseno, Christine Hakim, Quray Shihab dan juga Asyumardi Azra Penerbitan perpu itu hak subjektif presiden Bisa juga Tidak bisa diukur dari apa genting itu Presiden menyatakan keadaan masyarakat dan negara seperti ini Saya harus ambil tindakan Itu bisa dan sudah biasa dan tidak ada dipersoalkan Ketem Mahfud Sebenarnya Menurut Mahfud ada opsi lain yang bisa ditempuh Yakni Legislative Radio Namun opsi perpu KPK lebih kuat disuarakan oleh para tokoh saat berteman itu Rupanya Desakan yang dilontarkan para tokoh saat itu Bertaji Jokowi yang berdiri tepat di samping Mahfud MD saat memberikan keterangan Kemudian menurut Kemudian meluna Ia pun mempertimbangkan untuk menerima masukan mahasiswa dan para tokoh Untuk menerbitkan perpu KPK Padahal sebelumnya ia bersikukuh tak akan merebitkan perpu Akan kita kalkulasi, kita hitung Kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya Ucap Jokowi saat itu Namun kini Sebulan sejak pertemuan Jokowi tak kunjung mengulakan perpu Hingga akhirnya ia dilantik sebagai presiden Periode kedua pada 20 Oktober lalu Sehari kemudian Jokowi memanggil Para kandidat menteri yang akan mengisi Kabinet Indonesia Maju Mahfud MD menjadi orang pertama yang dipanggil Jokowi ke istana Dua hari kemudian Jokowi mengumumkan Mahfud sebagai Menko Polhukam Beliau akan menjadi Menko Polhukam Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi Pendegakan hukum Deradikalisasi Anti terorisme berada di wilayah Prof Mahfud MD Kata Jokowi pada hari Rabu 23 Oktober Sebekan kemudian Jokowi pun memastikan tidak akan merebitkan perpu hasil revisi Alasannya ia ingin menghormati proses uji materi undang-undang KPK Yang saat ini sedang digelar di Mahkamah Konstitusi Kita melihat masih ada proses uji materi di MK Kita harus menghargai proses seperti itu Kata Jokowi saat berbincang dengan awak media Pada hari Jumat 1 November Di lain pihak Mahfud mengatakan dirinya tak lagi dapat menesak Presiden Untuk menerbitkan perpu KPK Ia juga tidak bisa lagi menentang Apa yang menjadi keputusan Jokowi Untuk menunda Penerbitan perpu KPK Sebab sebagai menteri Ia harus tunduk pada putusan kepala negara Gak ada gunanya menarap di saya Alang saya bukan pemegang kewenangan Kata Mahfud Saat ditemui di Kemenkopolokam Jakarta Pusat Pada hari Selasa 5 November Salahkan Revisi Undang-Undang KPK DPR tak mau korupsi dibasmi Waspadai manuver para koruptor Sekarang pemenang komisi pemberantasan korupsi atau KPK Akan dipangkas habis Tidak ada gunanya lagi Yang berkuasa nantinya adalah Dewan Pengawas KPK Ada semacam board of directors Dewan pengurus Yang akan mengendalikan kerja KPK Hampir pasti Para koruptor atau siapa saja yang berkepentingan Akan bisa menyusup ke DP Mereka bisa order apa yang mereka inginkan Bisa order agar kasus si Anu dihentikan Agar kasus ini dikaburkan Agar kasus itu didiamkan Satu kata kurang ajar Saya tak menemukan kata lain yang lebih pas Untuk menggambarkan manuver orang-orang yang ingin mengebiri KPK Proses pengebirian ini berlangsung di DPR Atas inisiatif lembaga wakil rakyat ini Hebatnya semua fraksi setuju Yang mereka sepakati adalah Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK Pada hari Kamis 5 September Ini poin-poin penting yang akan membuat KPK menjadi singa ompong Pertama KPK akan dilengkapi Dewan Pengawas atau DP Kekuasaan DP ini sangat besar Kedua komisioner KPK harus minta izin ke DP Untuk melakukan penyedapan telepon dan pengkeledahan Kalau DP tak setuju tak bisa dilaksanakan Ini tentu celah yang berbahaya Oknum DP bisa saja nanti memberitahukan Operasi penyedapan kepada terduga yang mau disadap Ketiga KPK boleh menghentikan penyidikan atas suatu kasus Bisa diterbitkan semacam SP3 Ini juga bisa membuka peluang untuk deal Nantinya bisa saja oknum DP mengarahkan Agar kasus seseorang dihentikan saja oleh KPK Yang tak kalah penting adalah Status karyawan KPK akan disamakan seperti ASN Mereka akan menjadi pegawai negeri biasa Tunduk pada semua aturan tentang ASN Revisi ini sangat berbahaya KPK sudah tidak punya keistimewaan lagi Hampir pasti OTT tidak akan semudah dan seseru sekarang Sebab OTT hanya bisa dilakukan dengan penyedapan telepon Ini yang justru dipangkas oleh DPR Siapa yang berkepentingan dengan Revisi ini? Semua fraksi setuju Itu artinya semua fraksi merasa OTT KPK mengancam kader mereka Baik yang duduk di DPR maupun yang duduk sebagai kepala daerah Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota Selama ini para gubernur dan Bupati Wali Kota yang kena OTT Berasal dari semua fraksi di DPR Dan yang paling banyak adalah dari fraksi BDIP Dan di DPR RI fraksi BDIP yang terbesar Itu artinya Revisi ini menjadi tanggung jawab BDIP Mereka inilah yang menjadi penentu di DPR Kalau mereka tak setuju pasti Revisi tidak akan jadi Fraksi yang kedua adalah Golkar Partai ini juga mencatat sekian banyak kadernya Di jaring KPK lewat OTT Begitu juga Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan lain-lain Jadi publik sekarang tahu bahwa DPR tidak menghendaki korupsi diberantas Dan dicegah di Indonesia Mereka sebaliknya menginginkan agar kader-kader mereka Tetap bisa bebas mencuri uang negara atau memperkaya diri sendiri Melalui wewenang yang mereka miliki di jajaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif Ketua KPK Agus Raharjo menggelar jumpa pers pada tanggal 5 September kemarin Dia mengatakan KPK sedang berada di ujung tanduk Agus tidak menjelaskan apakah itu tanduk banteng BDIP atau Tanduk-tanduk yang sedang bermunculan di kepala para anggota DPR Yang sangat bersemangat dengan Revisi ini Diberitakan bahwa DPR akan memburu pengesahan Revisi itu Sebelum masa cepatan mereka berakhir pada bulan depan Terima kasih telah menonton!